Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oh jemaah tablik kan di Malaysia Okay Lepas tu ada orang balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nak tinggalkan nombor insyaAllah kita akan telefon balik insyaAllah Okay Saya pun tinggalkan nombor 2-3 hari tak call balik Saya kata okay takpelah kot Mungkin memang orang tak balas lah soalan-soalan Macam ni tiba-tiba nak tanya Cuma tak balik kau siapa kan Lepas tu 3 ke 4 hari tak silap saya Allahumma salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dapat satu whatsapp Be faithful day lah Saya dapat whatsapp daripada sahabat kita Ammar Sufi Ali ni InsyaAllah Jadi whatsapp dia datang Assalamualaikum tuan alif ke apa semua Waalaikumsalam saya Ammar macam ni macam ni Jadi dia pun mula cerita Dia cerita-cerita saya pun tanya Oh apa sebenarnya macam ni Apa usaha Saya tanya konon-konon nak crash course lah Konon-konon seumpama apa saya nak tahu tu Dalam saya satu kali bercakap dengan Ammar ni Boleh faham konon-konon saya tak tahu kan Jadi saya tanya-tanya-tanya-tanya-tanya Dia cakap okay insyaAllah Dia pun hantar gambar-gambar usaha-usaha jemaah dan sebagainya Saya jadi macam Mesti ada something real Terus saya ternampak Abang Syarul punya Apa Takut Zari Saya nampak macam ni Abang Nabil Eh insyaAllah benda ni ada something real ni Kita tak ada orang tashkil Tak ada orang apa semua kan Tapi kita tergerak hati Jadi nak jadikan cerita InsyaAllah Selepas sehari yang saya contact dengan Ammar ni Terbua panjang Iba-tiba dia call dia cakap Saudara saya alif kan InsyaAllah pada tujuh minggu ni Kita nak keluar Oh kita keluar tiga hari eh Bersama dengan ni lah Ustaz Han insyaAllah Ustaz Han, Abang Syarul semua Okay Ni keluar dalam rangka berdakwaan Tidak fikir apa-apa lagi Cakap okey lah tiga hari ni Saya ada masa dalam dua hari macam tu Sebelum hari yang kita nak Nak huruj keluar huruj ni Sesebangat apa semua Aman pun cerita lah Apa benda yang kita akan buat Apa nak standby baju-baju sebagainya Selepas tu Esok ni nak pergi huruj Esok nak pergi Malam ni saya tak boleh tidur Biasanya saya nak tidur tak ada masalah Saya tak boleh tidur Berdebar tu macam saya cakap Alia saya, orang rumah saya cakap Ya asahlah aku rasa macam ni Asahlah saya rasa macam ni apa semua kan Berdebar, debar, debar Saya tak tahu apa Macam tak sedap duduk kan Saya cakap Sekali saya teringat Saya ada appointment doktor Saya ada appointment yang sangat penting Specialist doktor Pada hari sama esok hari tu Jadi saya cakap MasyaAllah Nak cari sebab Sebenarnya hati ni nak mencari sebab Untuk tak nak pergi For some reason Saya pun cakap dengan Amah Amah saya minta izin saya kongsi sikit MasyaAllah Sebab saya akan ingat ni Sampai bila-bila lah Sebenarnya Awak ni Allah Allah bagi ilham cakap dengan Abang Syarul Satu ayat Boleh terkesan Awak cakap dengan saya terkesan MasyaAllah Awak ni kelebihan ni Ok jadi Apa saya cakap Minta maaf lah Amah Saya minta maaf lah Sebab saya mungkin besok takde pergi Saya ada appointment macam ni Macam tu macam ni macam tu Jadi Amah pun cakap InsyaAllah Oh sebab Saya dah set kan lah Ustazhan semua dah Nak luangkan masa Untuk Untuk nak Nak berjamaah lah Untuk abang datang Join dan sebagainya Dia cakap Itulah minta maaf lah Amah Saya pun baru tahu macam ni Saya bagi lain macam-macam alasan lah Cakap saya ada Saya baru tahu pasal saya punya appointment Dan sebagainya Amah dia cakap satu je Allah sekejap eh Saya nak cari ni sekejap MasyaAllah Ok jadi saya kata Saya minta maaf lah Saya kata kan apa semua Saya besok ni InsyaAllah lah Mungkin lain kali lah Saya ni tak sedar tengok Betapa ni saya ni careless Orang dah usaha Kan Rakan-rakan yang tak kenal Yang sebenarnya takde obligation pun Untuk bantu Semua boleh Amah macam ok lah tak apa Tapi set dengan ustaz Farhan Ustazhan Apa semua untuk Untuk Buatkan satu jemaah yang Ringkas untuk saya Sebab Mungkin Mungkin Itu adalah satu cara mereka nak Nak usaha It's not an obligation Tapi saya make careless Tak memikirkan saya cakap Tak apalah mungkin next time lah Sumpama saya tolak macam tu dia kan Jadi Amah cakap macam ni kan Saya minta maaf apa semua Amah kata Amah kata ok macam ni lah Saya cakap minta maaf Saya berapa-apa reminder Besok saya ada appointment Wife saya pun beritahu Saya ada urusan anak Punya sekolah lagi tu lagi ni Ok Satu je Amah cakap Insya Allah abang Macam ni kan ni word for word Insya Allah abang Kena settle mana yang penting dulu Kalau abang dah free Belah petang pun Boleh datang insya Allah Moga Allah mudahkan Itulah saya nak kena bagitahu ustaz Semualah kira macam ni Benda dah set Untuk abang apa semua kan Ustaz nak gerak awal esok semua Buat Betul bang Buat benda baik ni Memang akan banyak ujian Amah cakap Sebab benda ni sangat-sangat mahal Tak semudah kita plan terus jadi Melainkan kita memang dah nekat Dan Allah sebenarnya nak tengok hati kita Betul Insya Allah kena banyak doa malam ni Minta Allah mudahkan Itu je Very polite And very ni Tapi itu whatsapp Yang betul-betul bagi saya kesan Sebenarnya Saya tak tahu sampai sekarang Saya tak tanya Amah sebenarnya apa ni Mungkin niat dia kata Tak apalah abang Abang settle lah masalah ke apa kan Ataupun apa-apa kuda Kalau free datang Tapi bila saya baca balik Allah bagi saya faham Insya Allah abang Kena settle mana yang penting dulu Betul Adakah Mula-mula tak ada orang cari Tak ada orang paksa Tak ada orang Tashkir tak ada apa Saya yang tergerak hati Bermaksud Allah yang gerakkan hati saya Untuk Untuk DM Dakwa tadi Selepas tu Dah Allah temukan pula dengan orang Yang nak buatkan jemaah apa semua Untuk kita faham Dengan lebih praktikal benda tu Saya pula nak tolak Betul-betul Saya make appointment ni lagi penting apa semua Jadi saya fikir Kalau appointment ni aku tak pergi Adakah kau akan mati Itu ajal maut tangan Tuhan lah Daripada waktu tu saya kata Adakah kau akan mati Tak ke aku boleh reschedule Kalau betul-betul aku tutur sakit Tak boleh pergi macam mana Takkan dia ni nak beri Sebab dia ni mana satu lebih penting Oh Insya Allah Sampai ke pagi Sampai pukul tiga empat pagi Saya ni macam Saya terus nekat ke hati Saya cakap Ya Allah Ini kalau aku tolak ni Aku tak boleh salahkan Allah Kalau aku tak dapat apa yang dia nak bagi Insya Allah Ini saya cakap dengan Pagi-pagi pukul tiga pagi Saya whatsapp klinik tu Punya Punya tukar jaga Saya kata Saya minta maaf Besok saya tak boleh datang lah Sebab saya ada urusan apa semua-semua Saya nak dischedule Untuk next week tu Ok Saya terus whatsapp Ammar Ammar saya dah tukar plan eh Saya nak pergi lagi Saya ulakkan hati saya dah cakap dengan Alia saya Yang awak siapkan barang Saya nak pergi je lah Insya Allah apa yang nak jadi Jadi saya nak pergi Ok Jadi Ammar pula tak reply Saya dah fikir macam-macam ni Suka Ammar ni merajuk ke apa-apa Semua ni kan Saya pun tunggu sampai ke subuh Saya dalam hati Ok Ammar ni mesti kejap lagi Solat subuh ni mesti bangun ni So aku tunggu Betul-betul subuh Assalamualaikum sahabat Dia reply Saya terus cakap Sahabat awak dah dapat pun whatsapp saya nak pergi Apa semua-semua kan Ok dia kata Alhamdulillah Allah dah mudahkan Saya doakan awak Macam-macam semua Masya Allah Dah jadikan cerita Pagi tu saya nak keluar Klinik tu whatsapp Dia kata Takpe Encik Alif Sebenarnya kita ni nak bagitahu kat Encik Alif Yang hari ni specialist tu memang tak ada Oh ya Apa leave lah apa semua kan So memang kita nak kena schedule kan minggu depan Masya Allah 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 Bayangkan kalau saya betul-betul cancel dengan Ammar pada waktu tu Dan Ammar pun nak cancel dengan Ustaz Han Semua dah cancel lah Saya sibukkan menda appointment ni Pagi-pagi saya dapat whatsapp tu Yang appointment tu kena schedule Macam mana agak ni saya merasaan Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kentuan yang mula kat luar sana Yang pernah ada niat azam nak keluar Tapi selalu rasa segan Baik ni aku keluar ni orang-orang alim Orang-orang alim Betul Betul Segan aku ni orang tak baik Semua-semua ni orang silap faham Jemaah tablik ni Adalah jemaah ni lah usaha jemaah dakwah ni Bukan kata semua orang baik Betul Ramai orang yang Mungkin dulu tak baik Tengah belajar-belajar menjadi baik Betul guys Saya pengalaman juga guys Dimana ketika masa-masa dulu Sebelum saya juga istilahnya Pergi ke pondok pesantren Itu memang Ada dekat sekolah Itu memang Rombongan daripada jemaah tablik ni Dan mereka pastilah istilahnya Merangkul Apa nama Merangkul kita semua ni Untuk duduk Dan juga berbincang-bincang Tentang ilmu agama Dan juga Macam mana kisah-kisah para sahabat Dan Terdengar oleh saya Bahwasanya ada seorang yang bercerita Saya ni ikut jemaah tablik Sebenarnya saya tak nak tahu Haa Tapi Tak tahulah hati tergerak hati kan Macam tu Nah lepas tu Ada yang cakap lagi kawan dia Ini Pertama ni Awal ni Dia memang Pencuri ataupun Perampok lah Perompak lah macam tu Tapi Setelah kita ajak kecilan Allah subhanahu wa ta'ala Apa Abang ni Abang yang Biasa Kumpul dengan kita ni Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya Sampai sekarang Dia senantiasa khuruj Dia senantiasa pergi untuk berdakwah bersama kita semua Dia pun Memang tak ada keluarga macam tu Tapi memang Awal dia tu Memang buruk sangat lah macam tu Tapi Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepadanya Maka Alhamdulillah Dia pun dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia pun senantiasa Membantu Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Masya Allah Betul 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 buah mata. How welcoming InsyaAllah. Macam tadi Abang Ahmad cakap lah. Saya boleh explain, explain, explain. Tapi sebenarnya Abang Syarul boleh explain, explain. Macam mana ni kita dapat rasa Allah bagi rasa manis di-sikit tu InsyaAllah. Tapi yang mendengar tu tidak akan boleh. Mana mungkin yang mendengar tu faham apa yang dirasa oleh lidah kalau kita makan durian ataupun coklat yang sedap apa semua. Nak tahu memang nak kena. Memang saya sure kan. Kalau Allah pilih InsyaAllah. Jangan lepaskan peluang tu sebab Abang Nabil pernah kata ke Abang Ahmad untuk sampaikan kat saya Alif, ini adalah satu benda yang sangat betul yang awak nak buat dalam hidup awak. Sepanjang saya keluar tu saya belajar macam-macam dengan ustazhan saya nampak adab tu in real life apa yang kita belajar adab macam mana InsyaAllah. Kita dulu dengar cerita pasal Rasulullah macam biasa je kan. Tapi bila kita duduk di dalam satu lingkungan yang semua mencari dan mencerita tentang kebesaran Allah ni. Allah akan zahir dia kan. Macam Abang Syarul kata Rasa manisnya. Setiap orang akan dapat beza-beza MasyaAllah. Dia kadang-kadang apa yang ada dalam hati kita. Ada orang pergi, kita tak boleh salahkan jemaah pula. Ada orang kata, eh aku ada kawan, aku ada jemaah balik sama juga. Bukan salah jemaah, bukan salah mungkin, bukan salah dia juga. Betul. Mungkin Allah belum lagi nak sampaikan. Eh, saya kalau saya silap minta mohon kecerahan eh. Mungkin Allah belum lagi nak bagi dia faham. Tapi masa saya pergi tu, saya jumpa Abang Syarul. Eh Abang eh, kita sepanjang tiga hari tu, kita takde cerita pun pasal set. Satu word set shooting takde. Macam lepas syut apa takde. Langsung takde. Saya pun bila baru sedar macam MasyaAllah. Eh, real lah benda ni. Kita takde cakap pasal hati. Kita tolak semua tepi. Kita duduk dalam satu lingkungan untuk fokus mencari kebesaran Allah. Saya first time tu saya memang rasa MasyaAllah. Dia punya rasa tu. Masa first day tak rasa lagi. Dalam solat, saya doa. Saya kata Ya Allah. Aku ada nampak. Alhamdulillah kau pilih aku untuk keluar pada tiga hari ni. Sebab orang kata kau memilih siapa yang dapat keluar di jalanmu Ya Allah. Aku nampak sahabat-sahabat aku macam Abang Nabil, macam Abang Kodan, macam Abang Syarul semua ni. Bila doa menangis-nangis. Bererti, kau ada bagi sesuatu kat mereka yang kau belum bagi kat aku. Ya Allah. Jadi aku doa, janganlah kau sia-sia kan aku punya. Yang kau pilih aku datang sini. Aku datang macam ni. Besok aku, tiga hari aku balik macam ni. Ya Allah. Bantulah aku. Janganlah. Jangan kau sia-sia kan aku. MasyaAllah. Hari kedua tu baru dia may start sampai. Saya tak boleh nak explain macam mana. Tapi dia punya, dia punya perasaan sayur bila kita dengar kisah sahabat. Kita dengar bayan. Kita dengar betapa menjiwai ni orang-orang beribayan. Ustaz Han kalau bagi bayan dan sebagainya. Penuh dengan keyakinan. Penuh dengan rasa rindu. Penuh dengan rasa benda ni adalah satu usaha yang sangat penting. Dan baru saya sedar. Saya cakap, MasyaAllah. Sepandang 30 tahun aku hidup, ini rupanya benda yang aku missing out lah. MasyaAllah. Tapi Allah sayang. Allah masih bagi saya peluang untuk saya kembali dan saya doa lah. Saya cakap ni terutam daripada hati saya. Saya nak cakap banyak-banyak pun saya tak nanti takut saya silap cakap. Tapi yang saya boleh kata satu je lah. Saya doa, Ya Allah kau muliakan. Kau muliakan dan kau jaga dan kau lindunglah. Setiap orang yang bergerak di atas usaha dakwah ni. Ya pun orang kata jemaah tablik, jemaah dakwah dan sebagainya. Bukan sahaja di sini. Bukan sahaja ustaz Han dan sahabat-sahabat saya dalam jemaah ni. Tapi di seluruh dunia. Sebab ini adalah satu usaha yang sangat-sangat mulia, MasyaAllah. Dan kalau kita tahu, kita akan rasa sedih tau. Dia orang keluar ni, dia orang korbankan masa, korban diri ni. Betul. Lillahi ta'ala fisabilillah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan anak untuk keluar fisabilillah. Kenapa? Nanti kita tanya kenapa. Jadi bila kita dah dengar sebabnya ada orang sampai pergi keluar jauh, kurut demi nak tegakkan kalimah lah ilaha illallah ni. Dan dengan rasa fikir, risau umat. Mungkin ada ramai lagi orang yang belum dapat kalimah ni. Orang belum faham. Dia orang keluar. Kadang-kadang macam saya pun dulu guilty benda ni. Bistin nampak jemaah tapi Allah apa benda ni. Keluar. Maksudlah ni. Sebenarnya kalau kita faham apa sebenarnya yang dibawa oleh mereka, MasyaAllah. Kalau mereka sekiranya mereka Allah ambil nyawa mereka tandun-tun keluar gas tu. Yang kita lari-lari pada mereka ni. MasyaAllah. Saya benda tu bila cerita naik bulu rumah. Jadi saya betul-betul doa. Saya harap tuan-tuan dan semua yang tengok ni boleh doa juga. Sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah kena. Doakanlah. Macam ustaz Han, sahabat-sahabat saya dan ramai lagi orang yang keluar atas usaha dakwah ni di seluruh doming. Keluar. Tinggalkan semua korban segala-galanya. Fisabilillah. Kita doa. Semoga Allah muliakan mereka di atas muka bumi dan juga di hari akhirat dan juga semoga kita semua dapat hidayah. Mereka menjadi asbab hidayah untuk kita yang tak faham ni. Jadi faham. InsyaAllah. Amin. 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 Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bagi kita istilahnya kesempatan-kesempatan. Banyak kesempatan yang Allah bagi kepada kita. Akan tetapi terkadang kita tu macam tak hiraukan lah. Macam tu. Tapi hanya orang-orang yang memang ingin mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Macam kita sekarang mungkin kita telalai sebab dunia. Macam tu. Akan tetapi suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita. Macam hidayah. Macam tu. Akan tetapi boleh jadi kita itu menerima apa yang Allah hidayahkan kepada kita. Akan tetapi boleh juga kita abai terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Maka Allah senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Dan juga memberikan hidayah tentunya kepada kita. Insya Allah semoga kita semua ini mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah-hidayah kebaikan dimana kita senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kehidupan kita sangat-sangatlah indah. Akan tetapi apabila kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala maka hidup kita terasa hampa. Apabila seseorang sudah menikmati manisnya iman, manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan khusyuk. Maka dia akan menikmati ketika dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Macam solat, macam berzikir, macam membaca Al-Quran. Semua dilakukan karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan sekalian pilih yang mana yang terpenting bagi kehidupan kita. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Abang Kucai yang sudah sharing tentang asbab Alif Aziz dapat hidayah ini dan memang Masya Allah cerita daripada Abang Alif Aziz ini memang membuat kita itu macam terinspirasi lah macam itu. Dengan tak mudah lah mengorbankan macam keluarga ya kan untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Khuruj. Kalau istilah jemaah tablik itu adalah khuruj. Khuruj itu kita keluar tiga hari. Ada yang empat puluh hari. Ada yang dari Indonesia ke Malaysia. Indonesia ke Thailand. Ramai sangat. Ramai sangat. Dan mungkin kita mungkin tak tahu macam ini. Kalau saya Alhamdulillah tahu informasi daripada mana-mana. Sebab kat sini dekat rumah ini ada masjid dan biasa dalam satu tahun ada dua kali. Memang jemaah tablik yang datang kepada kita semua. Dan ketika jemaah tablik ada di masjid-masjid kita ini dia akan menyeru kepada kita. Mengajak kita untuk senantiasa dekat dengan masjid. Macam itu guys. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat menyejukkan. Dalam dakwah ini mereka senantiasa mengajak sekitar-sekitar masjid. Orang-orang sekitar masjid ini untuk senantiasa dekat dengan masjid. Ya solat berjamaah lima waktu. Dan istilahnya membuat kajian-kajian di sana. Akan tetapi selama pandemi COVID-19 ini memang tak dapatlah. Sebab mereka ini memang mematuhi protokol kesehatan semua. Jadi masjid semua pun melarang daripada perkumpulan macam itu. Dan solat pun kena batasi macam itulah. Ok guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pak Bin Udu Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.